Seorang pria ditemukan tewas tersengat aliran listrik di jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Pria tanpa identitas ini tersengat aliran listrik saat diduga mencoba mencuri kabel milik PT PLN. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria di Jatinegara, Jakarta Timur. Jenazah ditemukan warga berada di dekat panel listrik milik PT PLN di jalan Jatinegara Timur. Diduga pria tanpa identitas ini tewas ketika akibat tersengat aliran listrik saat mencoba mencuri kabel listrik. Di sekitar jenazah korban, warga menemukan Tang dan Gergazi yang diduga digunakan korban untuk memotong kabel listrik. Dia dari tono mau diintip, di cangahnya mau maling. Gatolnya nggak ada pas 5 menit itu, udah nggak bergerak lagi. Jadi anak-anak sebagian lari ke tono. Udah gitu aja. Ada berapa orang tadi Pak yang di situ tadi? Satu orang. Masa satu orang? Satu orang. Anak-anak lihat dari sini. Misalnya mau maling kabel nih diintipin. Gak lama, gak ada 5 menit, gak bergerak lagi. Anak-anak sepuluh sana udah gitu. Itu kenapa sih Pak? Korbannya kenapa meninjau? Kenapa apa? Apa? Godot. Bersih apa apa? Kurang paham saya. Seterum apa? Iya, seterum. Seterum. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi terhadap jenazah korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangungkusumo untuk melakukan otopsi. Iksana Priyansah, Kompas TV, Jakarta.